Momen menarik terjadi di Laga Persebaya versus Persela di Pekan 8 Liga 1 Muncul kontroversi saat Josh Wilkson melepaskan tendangan bebas Hai Youtube, selamat datang di channel Pengamat Wasip Tendangan bebas Wilkson tak berhasil diamankan dengan sempurna oleh keeper Dwi Kuaswanto Ia blunder dan membuat bolanya menuju masuk ke gawang Dwi Kuaswanto cikatan dan mengemankan bola yang berbahaya tersebut Menjadi perdebatan bahwa tendangan Wilkson sejatinya sudah melewati garis Para pemain Persebaya meminta Wasip mengesahkan bola itu Namun Dwi Kuaswanto memberi gestur bahwa bolanya belum masuk ke gawang Sejatinya situasi seperti ini sudah kerap terjadi di Liga Indonesia Hanya saja tak semuanya disahkan menjadi gol, malah berujung perdebatan panjang Berikut deretan gol garis gawang yang pernah viral di Liga Indonesia Simak ulasan kami berikut ini ya Marco Simic Dan memang bol sudah melewati garis? Ezekiel and Wasel Ezekiel and Wasel Ezekiel and Wasel lagi Berarti hitungannya tadi memang ini Ezekiel and Wasel Semua ini sudah masuk ke dalam gawang dari Persijok Jakarta Betul sekali Dia heading dan kita lihat tadi dalam tayang ulang Bola masuk Irfan Bahdim Dan diputuskan gol Sudah selayaknya tendangan keras Irfan Bahdim Dan ini sebuah gol fantastis Betul sekali sudah melewati garis gawang Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosier, dan beberapa media lainnya Itu lah tadi deretan gol garis gawang yang pernah terjadi di Liga Indonesia Kalau menurut kamu, gol mana yang paling patut untuk diperdebatkan? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya